. Menghadapi pemilu legislatif tanggal 14 April tahun 2024 mendatang, DRS, HANAHNU, MSI, maju sebagai caleg DPRD Kabupaten Baru Dapil 3 malu setasi dengan nomor urut 2 mengendarai Partai Golkar. Menghadapi pemilu legislatif tanggal 14 April tahun 2024 mendatang, DRS, HANAHNU, MSI, maju sebagai caleg DPRD Kabupaten Baru Dapil 3 malu setasi dengan nomor urut 2 mengendarai Partai Golkar. Mengaku siap berkomitmen dan menjalin sinergi dengan semua elemen masyarakat baru terkhusus di Dapilnya kecamatan malu setasi Kabupaten Baru. DRS, HANAHNU, MSI, caleg nomor urut 2 Partai Golkar Dapil 3 malu setasi Kabupaten Baru, ruang yang berteklain Golkar menang rakyat sejahtera. Tentunya berprinsip dalam konteksasi Pilek tanggal 14 April tahun 2024 mendatang saat ditemui di rumah kediamannya oleh awak media selebes magazin Kabupaten Baru. Dirinya menyatakan insya Allah siap menang dan siap kalah. Kemudian kita kembali lagi ke sejarah Partai Golkar Baru ketika itu PNS masih bisa masuk ke dunia politik dan sempat menjabat-jabatan Wakil Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Baru. Dan ketika terbit aturan larangan PNS menjadi pengurus partai sehingga secara otomatis saya keluar dari kepengurusan Partai Golkar, ungkap DRS, HANAHNU, MSI. Selalu caleg Partai Nomor Urut 2 Dapil 3 malu setasi Kabupaten Baru. Adapun saya memilih Partai Golkar dalam memperjuangkan amanah dan aspirasi masyarakat sebab sejak puluhan tahun silam sudah termasuk kader Partai Golkar dan menjadi fungsionaris Partai Golkar selalu. Wakil Sekretaris DPD 2 Partai Golkar kala itu ungkap. HANAHNU, setelah saya keluar dari Partai Golkar karena ada aturan PNS dilarang berpolitik, saya digantikan ibu, istri, saya hajah, maruah NAHNU di Partai Golkar. Alhamdulillah beliau sukses menjadi anggota DPRD Kabupaten Baru 2 periode Dapil Malusetasi, Sopeng Riaja dan Balusu waktu itu, masih gabung tiga kecamatan, Ujar, HANAHNU. Dan sekarang giliran saya yang maju dalam Pilek 2024 mendatang dengan niat memperjuangkan dan menjembatangi segala aspirasi masyarakat secara umum maupun usulan-usulan khususnya warga di Dapil 3. Malusetasi pada khususnya. Jelas, HANAHNU yang juga mantan Sekretaris BPBD Kabupaten Baru ini. Selanjutnya alasan lain saya masuk menjadi kontestan Pilek dari Partai Golkar Dapil 3 Malusetasi. Juga karena saya sudah pensiun dan ketika aktif PNS ada sedikit pengalaman jabatan di pemerintahan Kabupaten Baru dan juga pernah jadi guru di Sekolah SMP Negeri 1 Malusetasi dan Kakancam. Malusetasi. Sehingga dari dasar-dasar ini saya merasa mampu mewakili masyarakat Malusetasi, minimal saya mampu menjadi jembatan yang dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah kelak jika masyarakat. Malusetasi memberikan amanahnya ke saya. Memilih saya dan mampu duduk di DPRD baru dari Dapil 3 Malusetasi, ya Alhamdulillah kita bersyukur, kunci DRS, HANAHNU. MSI, demikian laporan kami dari Kecamatan Malusetasi Kabupaten Baru. Salah satu rumah dari amanah Bapak, Dr. Andes Haji Nangno MSI. Salah satu jalik dari Kecamatan Baru, Kecamatan Baru, Kecamatan Baru, dari DPRD 3 Malusetasi dengan nomor 2. Untuk lebih mengenal beliau, kami akan berbincang tentang jenjang karir selama ini pada beliau. Bapak, sebagai anggota Dewan, karena kita kan sebagai pemilih atau seharusnya kita harus memilih artinya wakil kita yang punya legalitas yang jelas, yang kedua, pintar dan berani dalam hal ini. Pintar artinya, pintar bagaimana caranya untuk, artinya berani dalam hal bagaimana caranya mengawal aspirasi masyarakat. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang latar belakangan, Bapak. Terima kasih, semuanya rumah noreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya punya motivasi atau dasar sehingga kami mau ikut di membesarkan Partai Gokar, Kompeten Baru, dan khususnya di Kecamatan Manusetasi ini, sehingga kami masuk sebagai caneg, DAPIL 3 dengan nomor 2, Partai Berawang Karya. Nah, tentunya ada beberapa hal pertimbangannya. Salah satunya adalah itu tadi, bahwa atas pengalaman karir saya di pemerintahan, sebagai guru dan BNS di beberapa instansi di Kecamatan Baru. Tentunya menjadi pengalaman dasar saya untuk bagaimana bisa memperjuangkan atau menjembatani sebagai inspirasi dari masyarakat. Itu nanti di, kalau punya rejeki, terpilih, insya Allah kami nanti akan berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana menghubungkan dengan bahaya segera masyarakat dengan pemerintah kebupaten, sehingga apa yang keinginan masyarakat itu bisa terpenuhi dengan bahaya, saya kira itu. Memilih Partai Gokar sebagai caleg. Jadi, kalau pertanyaannya itu, mengapa memilih Partai Gokar, ada beberapa pertimbangan, karena pertama bahwa sejak BNS dulu itu dibolehkan untuk menjadi anggota Partai, saya pernah menjadi Wakil Sekretaris DPD 2 Kabupaten Baru, di jamannya Bohrung itu, saya pernah menjadi Wakil Sekretaris. Jadi, setelah berikutnya itu, pegawai negeri tidak dibenarkan lagi, maka otomatis BNS harus keluar. Sehingga perjalanannya yang menggantikan saya itu adalah istri saya, itu Haji Maruah, sehingga Alhamdulillah pernah dulu mewakili jamatan manusikrasi. Tidak di dua dulu bersama dengan menurutkan jamatan manusikrasi, pernah dulu kedua periode. Tapi setelah saya ini pensiung, karena memang hatinya hati Gokar, setelah pensiung, saya lagi didorong bahwa Pak Haji sudah pensiung, mungkin bisa meneruskan bagaimana bisa membesarkan Partai Gokar, keputusan baru, maksudnya di konsentrasi itu. Jadi itu pertimbangan utamanya bahwa memang kami dulu pernah sebagai pengurus Gokar Pompating, yang masih aktif di Venice, dan setelah pensiung ini ya tematis, karena memang hatinya hati Gokar. Saya kira itu mungkin, sehingga. Jadi saya nanti, saya tersangkan kepada masyarakat, dan apakah saya nanti terpilih atau tidak, siapapun yang mewakili datuk tiga ini masyarakat manusikrasi, saya sangat berharap atau mengingatkan bagaimana bisa berjuang untuk kecamatan manusikrasi. Karena ini manusikrasi mutlampak, anggota dewannya, beda dulu harus bersaing dengan dua kecamatan, tapi sekarang ini mutlampak. Jadi dengan anggota mumpah ini, betul-betul dia memiliki tadi keberanian, bagaimana dia bisa berjuang di porung-porung diskusi di dewan itu, untuk bagaimana meloloskan beberapa aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Kemudian bagaimana dia memfasilitasi persoalan-persoalan di masyarakat, yang dihadapi masyarakat itu, dengan mempertemukan dengan apakah iskap pada yang terkait, untuk bisa mengambil solusi. Dan kadang-kadang juga memang ada masyarakat yang sangat menuntut, mungkin karena tidak tahu persoalannya, mungkin tidak tahu masalahnya bahwa ada aturan yang mengikat, sehingga anggota DPR yang terpilih itu nantinya, bahwa betul-betul harus bagaimana dia memfasilitasi, mempertemukan antara masyarakat dengan SKP DTKi, untuk lebih diberikan penjelasan, apakah betul-betul dia nanti bisa mengerti bahwa, oh ternyata persoalannya seperti ini. Karena kadang-kadang juga orang memprotes itu, karena ketidakmengertian. Dan harus diketahui secara pertama, bahwa yang dimaksud demokrasi itu adalah, bagaimana sinergitas dari masyarakat, itu dengan pemerintah dalam artian bahwa, apa-apa yang diputuskan atau aturan-aturan diputuskan, atau diberlakukan oleh pemerintah, pemerintah Kabupaten itu betul-betul dipatuhi oleh masyarakat. Kalau terjadi sinergitas yang seperti ini, maka saya kira persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu, bisa terselesaikan dengan baik. Jadi, siapapun, tapi kalau mau bersama dengan saya, saya berharap, marilah dengan keilahsan hati, doa bersama, belum mudah bisa menyatukan pilihan, untuk memilih saya, Dr. Andes Haji Nahnu, calik, W3 untuk Partai Golongan Kari. Nomor 2, golkar nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.